Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi Rencana aksi Dan bukti dukung Final tahunan SKP 2023 Di e-kenderja BKIN Ada pun cara singkatnya Silahkan aksis Alamat e-kenderjanya Login dengan menggunakan username dan password MySavika Atau MyISN BKIN Angkah baiknya Supaya ternyata jelas gambarannya Kita langsung praktek saja Ke e-kenderja BKIN Di sini Bapak Ibu Kami sudah langsung login Ke e-kenderja BKINnya Silahkan nanti dipilih menu SKP Pastikan SKP Bapak Ibu Statusnya sudah Persetujuan Artinya sudah disetujui oleh Kepala atau pimpinan kita masing-masing Itu yang pertama Terlebih dahulu sebelum kita mengisi Rencana aksi dan bukti dukung Status SKP sudah persetujuan Kita lanjut Kita klik penilaian Kita klik pelaksanaan kenderja Untuk pelaksanaan kenderja ini Pengudinya dari awal bulan Januari Sampai dengan Desember bulan berkenaan Ditambah 1 untuk pengudi final atau tahunan Di sini Bapak Ibu Yang kami praktekkan Cuma mengisi pengudi final atau tahunan Karena waktunya ini sudah Di penghujung Akhir tahun 2023 Sebentar lagi Kita akan masuki tahun 2024 Bedanya Bapak Ibu Untuk pengudi tahunan Atau pengudi final ini Tidak ada mengisi Rencana aksi Itu saja bedanya Yang lain sama Jika pengudi normal Silahkan nanti Bapak Ibu Diisi Mulai dari awal Sampai dengan Pengudi terakhir Januari Sampai dengan Desember Baru ke finalnya tahunan Di sini kami praktekkan Langsung ke tahunan Caranya Bapak Ibu Tinggal klik pengesian Bukti dukung Dan lihat hasil Kita contohkan Kita isi Untuk RHK yang pertama Yang nomor 1 ini Di sini kita cuma mengisi Hasil Realisasi Dan bukti dukung Kami contohkan Terlebih dahulu Hasil realisasi Di sini target 1 tahun 12 laporan Tinggal di kupik Supaya mudah Kita klik di bagian edit Di kolom realisasi Untuk indikator Yang pertama Di sini targetnya 12 laporan Kita edit Kami isikan Realisasi Jika Tercapai Keselengguhan Sangat target Berarti isikan saja Sama dengan target Untuk hasil Realisasi 12 laporan 12 laporan Bukti dukung Teman-teman Untuk sumber Datanya Di sini Silahkan nanti disesuaikan Kalimatnya Tidak ada format Yang baku Apa sumber data Dari Realisasi Ini Misal Kami contohkan Laporan Kegiatan Kegiatan Kita klik Oke Untuk sumber Datanya Kita lanjut Lagi Ke indikator Bagian Setelusnya Kita klik Edit Targetnya Kita coba Lihat Di sini 84% Secara keseluruhan Tinggal Dikupikan saja Bapak Ibu Nanti Supaya mudah Jika Hasil Realisasi Sama dengan Target Artinya Tercapai Secara keseluruhan 84% Di sini Sumber data Berdasarkan Bukti dukung Teridentifikasi Kita klik Oke Kita lanjut Bapak Ibu Pada indikator Setelusnya Di sini Target Tahunannya 12 bulan Kami copy Editkan Kita klik Edit Seperti tadi Kita masukkan 12 Di sini Sumber Datanya Kami tuliskan Ketepatan Waktu Karena Di sini Waktu Yang menjadi Acuannya Bapak Ibu Ini waktu Kita klik Oke Jadi Sumber Data Ketepatan Waktu Kita lanjut Bapak Ibu Kita lanjutkan Bapak Ibu Untuk Mengisi Bukti dukung Untuk Yang Haka Yang pertama Di sini Menguatnya Muatan Modernasi Bangagama Dalam Perajangan Agama Untuk Indikator Yang pertama Kita klik Bagian Tambahnya Klik Tambah Di sini Judul Tadi Terkait Masalah Modernasi Bangagama Silahkan Diisi Sesuai Dengan Nama Bukti Dukung Yang terkait Dengan RHK Misalnya Di sini Kami contohkan Laporan Kegiatan Modernasi Bangagama Bukti Dukung Di sini Diisikan Dengan Link Dari Google Drip Drip Atau Yang lainnya Dimasukkan Di bagian Di sini Kami contohkan Di sini Menggunakan Link Dari Google Drip Saja Caranya Bapak Ibu Untuk Mengakses Google Drip Silahkan Nanti Login Ke email Masing-masing Menggunakan Gmail Jika Bapak Ibu Sudah Menghasil Login Coba Ketikan Gmail Seperti Ini Di bagian Ujung Di sini Biasanya Ada Menu Tampilan Seperti Ini Tinggal Diklik Di bagian Bawah Biasanya Ada Drip Tinggal Diklik Drip Drip Silahkan Nanti Klik Drip Saya Bapak Ibu Yang ini Di sini Bisa Kita Buatkan Folder Terus Bapak Ibu Kami Contohkan Kami Buatkan Folder Caranya Tinggal Diklik Di bagian Area Di sini Di mana Saja Bapak Ibu Klik Kanan Kami Contohkan Klik Di sini Klik Kanan Pilih Folder Baru Klik Folder Baru Bisa Bukti SKP 2023 Oke Oke Kita Setelah Menghasil Membuat Produknya Kita Klik Pada Produk Yang kita Buat Tadi Klik Bapak Ibu Untuk Menambahkan File Atau Dokumen Tinggal Klik Kanan Klik Upload File Cari Dokumen Atau File Bapak Ibu Di mana Tergetaknya Atau Disimpan Bisa Di Drive Atau Di mana Di Dokumen Yang lainnya Silahkan Dipilih Saja Dicari Kami Contohkan Ini Sumber Yang Saja Misal Ada Dokumen Seperti Ini Tinggal Diklik Otomatis Akan Melakukan Upload Bapak Ibu Disini Tunggu Saja Sampai Dengan Selesai Setelah Paya Upload Tinggal Kita Bagikan Linknya Cara Membagikan Link Disini Bapak Ibu Caranya Bisa Bisa Diklik Pada Titik Tiga Ini Atau Klik Kanan Bapak Ibu Di bagian Dokumennya Caranya Ada Dua Cara Bisa Diklik Pada Bagian Titik Tiga Disini Atau Klik Kanan Pada File Dokumennya Disini Pilih Bagikan Klik Bagikan Disini Bapak Ibu Akses Umum Diganti Menjadi Siapa Saja Yang Memiliki Link Ganti Ini Supaya Bisa Diakses Oleh Orang Lair Setelah Bapak Ibu Tinggal Klik Salin Link Ini Nanti Bisa Diklik Selesai Salin Link Bapak Ibu Masukkan Ke Bukti E Kanan J Tadi Tinggal Dikupas Saja Klik Pasti Tinggal Klik OK Klik OK Dua Kali Bapak Ibu Bagian Bawah Bapak Ibu Karena Ini Satu yang HK Yang sama Untuk Bukti Dukungnya Bisa Saja Disamakan Dengan Bagian Atas Disini Tinggal Klik Tambah Kita Samakan Saja Ini Nama Dukungnya Tadi Silahkan Dimasukkan Laporan Apa Tadi Kegiatan Modernasi Pengagama Tinggal Klik OK Bapak Ibu Klik OK Lagi Dua Kali Ini Kami Singkat Saja Modernasi Agama Tinggal Klik OK Klik OK Diisi Bapak Ibu Sampai Keselunguhan RHK Yang Bapak Ibu Buat Pada SKP Masing-masing Di Di bagian Cetak Penilaian Di sini Untuk Melihat Hasilnya Ini Hasil Sementara Terlebih Dulu Bapak Ibu Nanti Akan Dilakukan Fitbit Atau Empat Kembali Oleh Pimpinan Atau Atasan Atau Kepala Satuan Kerja Atau Nid Kerja Masing-masing Pimpinan Atasan Kita Melakukan Fitbit Nanti Akan Kelihatan Hasilnya Di sini Kami Cukupkan Terlebih Dahulu Untuk Mencitak Pengempuan Nilaian Yang Belum Mendelakan Fitbit Untuk Mencitk Saja Terlebih Dahulu Kita Klik Cetak Pengempuan Nilaian Ini Silahkan Isi Tanggalnya Lokasinya Sudah Otomatis Bisa Diganti Kami Langsung OK Kita Pilih OK Kita Close Kita Coba Buka Hasilnya Hasil Sementara Bapak Ibu Untuk Mencik Isiannya Ini Bapak Ibu Isiannya Yang kami Isi Yang pertama Tadi Tengah Asasi Berdasarkan Ini Berdasarkan Ketepatan Waktu Di sini Bapak Ibu Umpan Baliknya Atau Pitbitnya Masih Kosong Karena Belum Dilakukan Pitbit Atau Empat Balik Oleh Pimpinan Atau Atasan Kita Masing-masing Untuk Melakukan Pitbit Atau Empat Balik Di Atasan Atau Kepala Caranya Tentunya Rugin Sebagai Kepala Masing-masing Di sini Kami Contohkan Rugin Sebagai Kepala Untuk Melakukan Pitbit Atau Empat Balik Coba Kita Rugin Sebagai Kepala Di sini Kami sudah Langsung Rugin Sebagai Kepala Atau Atasan Dari Guru Atau Pegawai Bersangkutan Tadi Kita Masuk Ke Bagian Penilaian Sama Menunya Penilaian Namun Di sini Yang Dipilih Pemantauan Dan Evaluasi Kita Ambil Ke Bawah Cangi Yang Tahunan Penilaian Bawahan Klik Penilaian Bawahan Kita Cari Orangnya Atau Pegawainya Atau Bawahan Kita Yang ingin Kita Nilai Tadi Kita Pilih Terus Ke Bagian Bawah Bapak Ibu Jika Sebagai Kepala Ini Digisir Tinggal Klik Tambah Tambah Oke Silahkan Dinilai Atau Dipipi Empan Beliknya Apa Bisa Bagus Kata-katanya Atau Sangat Bagus Atau Kurang Baik Atau Sesuai Ekspektasi Silahkan Disesuaikan Saja Kalimatnya Tidak ada Format yang Baku Bisa Kami Contohkan Disini Bagus Hingga Dikasih Jempur Oke Atau Bisa Sesuai Ekspektasi Atau Yang Lainnya Bapak Ibu Silahkan Disesuaikan Saja Tenggantung Serangan Pimpinan Atau Atasan Masing Masing Kita Klik Oke Ini Sudah Dilakukan Petbit Bapak Ibu Salah Satu Indikator Nanti Silahkan Dilakukan Keselunguhan Jika Bapak Ibu Sebagai Pimpinan Otomatis Nanti Bapak Ibu Bawahannya Akan Tengisi Petbit Untuk Mencetak Dokumen Evaluasi Kinerja Bapak Ibu Silahkan Dicetak Di akun Masing-masing Setelah Dilakukan Petbit Atau Empan Balik Dari Atasan Tengisi Pimpinan Disini Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja Disini Kami Contohkan Langsung Kami Cetak Saja Oke Oke Kita Lihat Hasilnya Bapak Ibu Kita Coba Buka Ini Hasilnya Bapak Ibu Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai Penguruti Tahunan Disini Tentunya Nilainya Masih Kosong Bapak Ibu Karena Belum Dinilai Secara Keselungguhan Belum Selesai Ini Procesnya Oke Ini Saja Bapak Ibu Yang Misalnya Kami Sampaikan Pada Sumpatan Singkat Kali Ini Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Kesalahan Terkurangannya Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Bagi Bapak Ibu Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkatuh